tulisannya otomatis teman-teman ya saya ketikkan 1 otomatis juga sama jadi sangat simpel teman-teman ya dimana data ini sangat banyak sekali ya ini datanya sampai dengan saya cek 2063 data yang harus saya ketik jenis kelaminnya tentunya kalau tidak menggunakan langkah yang cepat akan sangat merepot dan sangat menyusahkan bagi saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua berjumpa kembali dengan saya di channel ini di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang 2 cara mudah membuat tulisan laki-laki dan perempuan secara otomatis di microsoft excel nah sebagai contoh disini saya memiliki data seperti ini ya jadi saya harus mengetikkan jenis kelamin laki-laki seperti ini sempurna ya teman-teman ataupun juga jenis kelamin perempuan sempurna seperti ini bukan disingkat P ataupun L tetapi disini jumlah datanya sangat banyak sekali teman-teman ya coba kita cek saya tekan kontrol panah bawah ini total datanya adalah 2063 data yang harus saya ketik disini nah tentunya akan sangat repot bagi saya ketika saya harus mengetikkan tulisan laki-laki ataupun tulisan perempuan semuanya nah disini harus ada solusi cepat dan tepat untuk menyelesaikan masalah ini nah sekarang bagaimana caranya mengetik dengan cepat tulisan laki-laki dan perempuan ini sehingga pekerjaan yang ribet ini bisa diselesaikan dalam waktu beberapa menit saja ikutin terus tutorial ini tapi sebelum lanjut saya beritakan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya baik kita mulai teman-teman kita masuk ke langkah pertama langkah pertama yaitu kita melakukan setting custom pada format cell ya oke kita tandai dulu datanya seperti ini ya kita tandai dari atas sampai bawah seperti ini oke sampai dari bawah kita tekan ctrl shift pada atas oke semuanya sudah saya tandai kemudian tekan di keyboard itu ctrl 1 ya untuk menampilkan format cell nah sehingga tampil seperti ini format cellnya ya nah disini di tab number silahkan pilih custom kemudian disini di general ini kita hapus kemudian kita ketikan formula seperti ini ya tanda muka kurung seperti ini kemudian sama dengan 1 tutup kurung seperti ini kemudian tanda petik 2 ketikan lagi-lagi seperti ini ya kemudian tutup petik titik koma lagi kalau tidak bisa titik kalau tidak bisa titik koma mungkin nanti teman-teman bisa menggunakan koma ya kemudian muka kurung seperti ini ya ketikan lagi sama dengan terus angka 2 ingat 1 itu laki-laki dan 2 itu perempuan ya kemudian kemudian tutup kurung lagi seperti ini kemudian tanda petik 2 perempuan tutup petik setelah itu kita klik oke nah sudah berhasil kita coba menirep ini laki-laki ya berarti dia 1 nah sudah berhasil teman-teman ya Muhammad Salim kita tekan 1 ini 2 2 tuh teman-teman ya cukup simple praktis dan mudah jadi tinggal kita ketikan angka 1 ataupun angka 2 tulisan laki-laki dan perempuannya sudah muncul secara otomatis seperti ini tuh jadi sangat simpel teman-teman ya tinggal teman-teman praktekkan nanti oke langkah pertama mantap sudah berhasil ya kita masuk ke langkah kedua langkah kedua ini kita menggunakan trik auto-correct ya yaitu ketika kita mengetikan satu kata atau satu huruf maka ketika kita tekan spasi otomatis tulisannya akan muncul misalnya kita ketik 1 spasi maka akan muncul jenis kelaminnya atau nama yang ingin kita munculkan caranya adalah klik menu file kemudian pilih option nah disini silahkan pilih proping mungkin di versi 2007 ataupun 2010 tampilannya sedikit berbeda ya pokoknya cari tulisan auto-correct seperti ini oke tampil seperti ini sekarang teman-teman bisa ketikkan disini replace dan width nah disini di replace ini kita masukkan karakter yang kita mau jadikan sebagai simbol misal L itu untuk laki-laki disini ini kebetulan sudah saya buat ya oke saya hapus dulu ya biar tidak pusing kemudian P lagi ini sudah muncul saya keredat dulu ya oke sekarang kita mulai dari awal ketikkan disini L misalnya teman-teman ini untuk laki-laki kita klik add kemudian P untuk perempuan kita klik add oke sudah masuk ya kita klik ok oke lagi sekarang kita praktekkan hasilnya L untuk laki-laki ini juga laki-laki ini perempuan perempuan L jadi langkahnya sudah berhasil teman-teman cukup mengetikkan karakter yang sudah dijadikan sebagai simbol kalau P berarti perempuan kalau L berarti laki-laki atau mungkin nanti bisa dirubah satu untuk laki-laki ataupun dua untuk perempuan jadi langkah kedua ini berhasil dan mantap tetapi jalannya di langkah kedua ini kapanpun kita mengetik huruf P ataupun L kemudian kita spasi ataupun tekan enter tetap dia akan muncul tulisan laki-laki ataupun perempuan misal disini kita buka sheet baru P enter maka akan muncul perempuan L enter maka akan muncul P kemudian spasi juga akan muncul perempuan seperti ini jadi untuk menghilangkannya silahkan di delete dengan cara klik menu file kemudian pilih option silahkan dipilih proofing kemudian cari auto correct kemudian tekan P setelah itu tekan delete oke jadi seperti itu teman-teman ya nah jadi data yang banyak ini ketika kita dituntut untuk mengetikkan tulisan laki-laki dan perempuan sudah bisa diselesaikan dengan cepat dengan mudah dan praktis ya ini datanya banyak sekali teman-teman ya sampai dengan 2063 tinggal kita ketikkan L akan muncul laki-laki atau kita ketikkan disini tadi langkah pertama dengan menggunakan simbol 2 maka akan muncul perempuan ini juga 1 laki-laki ya jadi langkah pertama dan kedua semuanya include disini ya ini 2 2 dan seterusnya ataupun juga bisa ketikkan P untuk perempuan L untuk laki-laki jadi langkahnya berhasil dan sangat mantap oke teman-teman saya kira ini tutorial singkatnya tentang 2 cara mudah membuat tulisan laki-laki dan perempuan secara otomatis di program Microsoft Excel nah ketika teman-teman memiliki data yang tampilannya seperti ini banyak sekali yang harus diketikan bisa menggunakan langkah ini tetapi kalau hanya mengetikan hanya 10 kata mungkin tidak perlu menggunakan langkah ini mungkin dengan kita langsung mengetik sudah selesai pekerjaan kita dan kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa di like di komen kemudian di share ke teman-teman supaya semua bisa merasakan mempaatnya dan kalau ada yang masih bingung bagaimana caranya silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar video ini dan kira-kira di antara 2 langkah ini yang paling pas menurut teman-teman adalah langkah yang nomor berapa silahkan tinggalkan di kolom komentar video ini oh ternyata langkah pertama yang keren atau langkah kedua yang keren seperti itu dan saya beritahu kembali bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya terima kasih atas waktunya untuk menonton kita bertemu di tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati